Halo, Assalamualaikum, kita ketemu lagi masih di pelajaran biologi kelas 10 Tapi sebelumnya jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, dan aktifin loncengmu ya Di pertemuan kelima hari ini kita akan membahas tentang klasifikasi makhluk hidup Supaya lebih paham, ayo sama-sama disimak ya Kita mulai dari pengertian klasifikasi makhluk hidup Yaitu pengelompokan makhluk hidup berdasarkan ciri-ciri tertentu yang dimilikinya Makhluk hidup yang memiliki ciri dan sifat yang sama dimasukkan dalam satu kelompok Apabila dalam kelompok tersebut ditemukan perbedaan ciri dan sifat akan dipisahkan lagi ke dalam kelompok yang lebih kecil Klasifikasi menghasilkan kelompok-kelompok makhluk hidup dengan tingkatan yang berbeda Semakin tinggi tingkatannya, anggota tingkatan tersebut semakin banyak Tetapi persamaan sifat antaranggota semakin sedikit Contohnya, ular dan kadal memiliki hubungan kekerabatan yang lebih dekat jika dibandingkan dengan ayam Tujuan dan manfaat klasifikasi makhluk hidup adalah sebagai berikut Tujuan dan manfaat kaki terus saya canggilasi Punggulasi, kaki terus usul tiup Penumpahanku Ind carbs Penumpahanku Ind burung dasar sistem klasifikasi makhluk hidup dibagi menjadi 4 macam, yaitu sistem alamnya, sistem artifisial, sistem filogenetik, dan sistem modern untuk lebih jelasnya simak penjelasan berikut ini selamat menikmati sistem tata nama ganda atau binomial nomenklatur yang diperkenalkan oleh Carolus Linius pada sistem klasifikasi buatan sistem tata nama makhluk hidup menggunakan bahasa latin sehingga bersifat universal atau berlaku di seluruh dunia dengan menggunakan sistem tata nama ganda atau binomial nomenklatur dengan aturan sebagai berikut terdiri dari dua kata dimana kata pertama merupakan nama genus dan kata kedua merupakan nama spesies dan penulisannya dicitak miring atau bergaris bawah terpisah kata pertama diawali huruf besar sedangkan kata kedua huruf kecil semuanya perhatikan untuk penulisan bahasa latin untuk padi Oriza Sativa tingkatan takson untuk makhluk hidup dimulai dari kingdom film kelas ordo famili genus dan diakhiri oleh spesies berikut adalah klasifikasi makhluk hidup berdasarkan sistem dua kingdom sampai ke sistem tujuh kingdom selamat menikmati nah yang terakhir untuk mempermudah proses klasifikasi makhluk hidup digunakan kunci determinasi oke sekian materi kita hari ini terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati